Jumlah korban tewas bertambah menjadi 50 orang, sementara lebih dari 100 lain yang mengalami luka-luka akibat tiga ledakan beruntun di luar sebuah sekolah menengah atas khusus perempuan di Kabul, ibu kota Afganistan. Salah satu jenis ledakan itu adalah ledakan bom mobil. Jumlah korban tewas bertambah menjadi 50 orang, sementara lebih dari 100 lain yang mengalami luka-luka akibat tiga ledakan beruntun di luar sebuah sekolah menengah atas khusus perempuan di Kabul, ibu kota Afganistan. Demikian dikonfirmasi pihak kepolisian Afganistan pada 9 Mei 2021. Salah satu jenis ledakan itu adalah ledakan bom mobil. Dua ledakan lainnya dipicu oleh bom rakitan atau improvised explosion device yang ditempatkan di lokasi yang sama. Ujar jurubicara kepolisian Kabul, Fardaus Faramas, kepada wartawan melalui sebuah pesan teks. Insiden tersebut berlangsung di depan sekolah menengah atas Tayet Ul Syuhada di Etifak, Distrik Polisi 13 pada Sabtu sekitar pukul 16.30 waktu setempat. Serangan terjadi saat para murid sedang meninggalkan gedung sekolah. Bagian besar korban merupakan anak perempuan di sekolah tersebut, namun banyak juga warga yang tengah lewat terkenal ledakan. Belum ada kelompok yang mengakut bertanggung jawab atas serangan tersebut. Kelompok militan Taliban membantah keterlibatan gerilyawan mereka dalam insiden itu dan mendorong militanistis yang melancarkan serangan membatikan tersebut. Presiden Afganistan Muhammad Ashraf Ghani mengecam keras serangan itu dan memerintahkan sejumlah pejabat kesehatan untuk memberikan perawatan medis terbaik bagi mereka yang terluka. Terima kasih telah menonton!